Oke guys kembali lagi di channel YouTube Angga XJZ di video tutor kali ini admin akan membagikan rangkaian font balok yang sudah admin siapkan di deskripsi video kalian tinggal menyelinkan untuk fontnya lalu tempelkan di kode script kedua ini seperti biasa kalian login ke akun Instagram terlebih dahulu tapi sebelum itu kalian aktifkan untuk VPN nya ya karena VPN itu merupakan satu koneksi yang akan berkuat sinyal di internet kalian disini seperti biasa kalian untuk mengaktifkan di pusat akunnya kalian izinkan dan menambahkan jika muncul keterangannya di akunnya seperti ini untuk tertaut atau mengkaitkan login ke Instagramnya lebih dari satu kalian harus menghapus salah satunya dan seperti ini untuk cara pengaktifan mensikronkan dan berbagi lintas profil setelah itu kalian izinkan semua akun saling login Oke setelah semua rasa kalian sudah benar ya untuk mengkaitkan atau mensikronkan di akun Instagramnya baik Instagram ke Facebooknya ataupun di Facebook Instagramnya ya jadi disini admin akan menggunakan kode script kedua terlebih dahulu untuk menempelkan rangkaian font yang berupa kombinasi font sniper ini ya yang bisa kalian salinkan atau kalian editkan kemudian kalian kreisikan setelah kalian menyelinkan untuk rangkaian fontnya lalu tempel di kode script kedua ini klik OK lalu kalian refresh dan maka seperti ini untuk hasilnya sangat keren keren ya untuk sebuah akun Facebook dengan font sniper kombinasi font simbol text unik lainnya kita akan melihat ya untuk rangkaian fontnya disini kalian bisa menggunakan font stack unik lainnya berupa rangkaian font sniper lainnya yang sudah kalian siapkan dan kalian tidak perlu ya untuk login lagi ke akun Instagram yang berbeda disini kalian tinggal menghapus di akun Facebooknya saja lalu tambahkan kembali untuk akun Facebook yang lain nah disini kalian ikuti untuk caranya setelah kalian menambahkan untuk terhubung ke akun Facebook yang lain kalau kalian lanjutkan sebagai akun Facebooknya Oke disini kalian aktifkan lagi untuk VPNnya ya konekkan dan pilih server Jepang setelah aktif VPNnya kalian baru melanjutkan ke akun Facebooknya sini kalian izinkan dan selesai menambahkan otomatis di berbagai lintas profil ini akun Facebook kalian sudah terhubung ya karena untuk akun Facebook sebelumnya kalian sudah menghapusnya dan berlanjut ke akun Facebook yang lain nah begitupun disini kalau pun kalian mempunyai dua akun Instagram kalian bisa menghapus salah satunya kemudian reset pengaturan kemudian kalian pergi ke pusat akun Instagramnya dan pilih untuk akun Instagramnya aktifkan untuk sinkron di akun Instagram yang terlebih dahulu ya setelah kalian mengaktifkan untuk di akun Instagramnya yaitu sinkron untuk profilnya dan kemudian aktif kembali berlanjut ke bagian script yaitu dengan menggunakan script dua ini untuk rangkaian font balok kalian tinggal salin ya di deskripsi video ini setelah menyelinkan lalu tempel di kode scriptnya lalu klik OK nah disini untuk akun center Instagramnya menyatakan berhasil untuk mengubah nama selanjutnya kalian repes nah inilah untuk penampakan di sebuah akun Facebook yang yang sudah kalian tempelkan font berupa balok yang mirip ya seperti hewan ini yaitu tepatnya kalau admin sebut mirip sekali ya seperti hewan kucing oke selanjutnya disini kalian tinggal hapus yang di bagian akun dan seperti biasa kalian ingin menambahkan akun Facebook kalian harus hapus terlebih dahulu untuk akun Facebook sebelumnya lalu tambahkan ke akun Facebook yang lain dikarenakan disini admin kalian hanya butuh satu Instagram saja untuk mensinkronkan di akun Instagramnya setelah kalian menambahkan untuk akun Facebooknya setelah selesai sinkron info profil di profil Instagramnya kemudian kalian kembali dan disini kalian harus melihat di akunnya Nah karena sudah ditambahkan untuk akun Facebook lainnya lalu kalian login ke akun Facebooknya dan melihat untuk hasilnya seperti ini yang sudah kalian salinkan kemudian kalian tempelkan untuk fontnya akhirnya untuk nama sebuah akun baloknya sangat terlihat keren begitu pun berlanjut dengan akun font blog lainnya disini admin menyimpan sebagian rangkaian font blog yang bisa kalian salin dan setelah kalian salin kemudian kalian tempel di akun center pada Instagramnya maka repress ya untuk caranya sama seperti di awal video ataupun di video admin yang sudah admin bagikan sebelumnya maka disini untuk sebuah akun balok berupa masjid ini terlihat rapih dan terlihat sangat keren ya begitupun kalian bisa melihat di Facebook live ataupun di Facebook birunya Oke selanjutnya disini untuk cara menggunakan kode script berupa aktensi Chrome ini ya di sini kalian tinggal login ke browser gunakan ke browser untuk menjalankan kode script aktensi Chrome ini dan sini admin sudah loginnya ke akun Facebooknya untuk caranya kalian bisa lihat di link video atas ini yaitu script berupa timbul yang harus kalian pasang terlebih dahulu nah disini barulah kalian salinkan untuk rangkaian postnya lalu isikan diisi nama unik ini jika membutuhkan verifikasi ulang kalian harus klik disini kemudian klik Oke saya mengerti maka otomatis akan diarahkan login ke akun mana untuk masuk ke akun Instagramnya disini kalian login kembali dan masuk akun Instagramnya kemudian pergi ke pengaturan lalu klik di pusat akun nah disini kalian klik akun untuk melihat di bagian akun pada pusat Instagram ini dan mengecek kembali untuk sinkron info profilnya apakah sudah tersinkronkan di akun Instagramnya Oke selanjutnya kalian klik lagi ya untuk Facebook channelnya nah disini kalian salinkan kembali untuk rangkaian font yang sudah admin siapkan deskripsi dan seperti ini untuk rangkaian postnya jika kalian membutuhkan trip kasih ulang kalian tinggal klik lalu disitu kalian akan otomatis diarahkan di bagian Instagramnya untuk login pulangnya disini setelah kalian login ke akun Instagramnya lalu kembali dan izinkan semua akun sering login disini kalian klik di bagian akun profil Instagramnya lalu kalian sinkronkan untuk akun Facebooknya di pusat akun Instagramnya ini selanjutnya kalian pergi lagi ke Facebook dan mengklik titik tiga pojok kanan atas lalu pergi ke Facebook name change nya nah kalian tempelkan lagi untuk rangkaian font yang sudah admin siapkan ya dan inilah untuk gambaran font sebaloknya seperti kleta api ya yang bisa kalian menjadikan di nama akun Facebooknya setelah kalian klik untuk ubah nama kemudian konfirmasi disini kalian tunggu untuk proses mengecekkan namanya nah disini wajib semua orang untuk menggunakan nama sehari-hari jadi disini admin aktifkan untuk VPNnya ya konekkan ke server Jepang lalu kalian ubah nama dan konfirmasi nama kembali tunggu prosesnya sampai proses mengecekkan nama ini berhasil tidaknya lalu disini ada muncul nama belakang dan nama depan tidak boleh terlalu pendek dan masukkan jumlah font rangkaiannya jangan lebih dari 64 karakter yang disini lalu ada muncul keterangan nama Facebook tidak boleh melihat terlalu banyak nama besar nah disini kalian tinggal editkan ya untuk di bagian namanya bebas terserah mau nama seperti apa nama lain atau nama kalian ya lalu kalian ubah nama dan konfirmasi nama akhirnya untuk font seperti kereta api ini berupa font balok ini berhasil diubah namanya dan seperti ini untuk di riwayat ubah nama kesini admin sudah mengubahnya lebih dari satu kali ya kemudian kita cek untuk akun Facebooknya dan melihat untuk di bagian halaman depan pada profil Facebooknya maka seperti ini untuk perangkaian font balok yang sudah admin siapkan ya kalian tinggal menyalinkan kemudian tempelkan dan ikuti sesuai arangkata video admin ini dari awal sampai akhir jangan di skip biar kalian bisa dan palit untuk menempelkan font baloknya Oke sekian tutorial video kali ini semoga membantu dan semoga berhasil jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tanyakan di komentar video ini sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya Terima kasih